Intro Empat anggota DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak ke gudang logistik penanganan COVID di Kompleks Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisinga Marjaj di Kalang Kamis 18 Juni 2020 Legislator tersebut adalah Batara Sinaga, Hendra Tambunan, Juangga Silaban, dan Lamasi Simamora Kehadiran anggota Dewan diterima Ketua Pokok Geologistik Dekman Sitopu didampingi Sekretaris Ferry Naibaho Pada sidak tersebut, Dewan menemukan bantuan sembako dari perusahaan dan perorangan menumpuk kendati sudah lama diterima Bahan pangan tersebut berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan kecap Sembako bantuan anggota DPRD Ijarot Saiful Hidayat sudah satu bulan diterima, tetapi belum juga didistribusi Pada pertemuan itu, Dewan menerima info dari Ketua Pokok Geologistik Dekman Sitopu bahwa telur bantuan perusahaan sudah membusuk dua minggu setelah diterima Dari catatan dokumen pengeluaran, Dewan menemukan banyak masker diambil ajudan bupati untuk digunakan di ruang bupati Ditanya anggota Dewan mengapa bantuan masih menumpuk, Dekman menyebut menunggu distribusi sembako bantuan pemerintah Provinsi Sumut selesai Sembako itu nantinya diberi kepada guru honor, datanya sudah tersedia Pada sidak itu, Dewan meminta rincian jenis bantuan, belanja, dan besaran anggaran Kendati disebut anggota Dewan terhormat, legislator tidak disuguhi menuman, walau pertemuan berlangsung 30 menit Lama Sisi Mamora, legislator dari Partai Golkar mendesak, bahan pangan segera diseluruhkan Menurutnya, tidak masalah jika penerima dua kali, asalkan benar-benar layak Sesuai dengan yang kami lihat, dengan kunjungan kami, teman-teman, dengan anggota Dewan yang lain Namun di sini logistik itu menumpuk yang seharusnya menurut kita Apakah kekurangan kelelahan daripada tim gugus, kok sepertinya bagaimana kok logistik bisa menumpuk Kenapa mereka tidak langsung bisa menyalurkan ke masyarakat yang memang bisa lebih prioritas untuk diseluruhkan Mengenai tumpang pindih yang terjadi, saya rasa itu hal biasa Memerintah Dari lebih tahu tentang masyarakat di daerah ini, siapa yang membutuhkan Dan tidak ada salah yang terjadi tumpang pindih, kalau memang masyarakat itu memang sangat perlu dibantu Terhadap logistik yang sekarang menumpuk yang ada di tim gugus, budang tim gugus logistik Kabupaten Dari Harapan kita Pak? Harapan kita ini segera diseluruhkan dan mereka lebih prioritas Apapun mereka yang masyarakat sudah minta bantuan selama ini, sudah dapat Tidak salahnya untuk diberikan, tapi terhadap masyarakat yang sangat benar-benar sangat membutuhkan Agar semua barang itu tampak terselurkan seperti yang dikatakan oleh Pak Sitoko tadi Bagaipun ada bantuan seperti jenis telur itu, yang mungkin masuk ke daerah luar sa Itu merupakan sekelalaian dari tim gugus Hal-hal seperti itu, yang dimana itu punya ada espaitnya, ada masa ke daerah luar sa Sudah sejogianya harusnya mereka itu lebih cepat untuk menyalurkan Dan mengenai apa yang terjadi tadi itu, yang sudah espait itu Mereka lebih, nanti akan kita minta lagi pertanggung jawaban untuk hal bantuan yang sudah hampir ke daerah luar sa Bantuan jarak yang tak kunjung dibagi Pak? Itu juga sebagai yakin dah kami untuk turun langsung ke gugus kopi Pertanyakan itu, kenapa? Apa masalahnya? Apa kendalanya? Kok bisa sampai terlambat gitu? Jadi ketiadi kita setelah berbicara dengan Pak Tofu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan didistribusikan Dairi News.co mengabarkan untuk Anda